Hai Assalamualaikum selamat datang di YouTube channelnya Yona Kairupan kali ini saya akan bikin video sesuai dengan pertanyaan teman-teman mengenai softlens kali ini akan membahas gimana caranya merawat softlens sekaligus merawat mata juga tapi sebelum saya mulai udah subscribe belum ke YouTube channel saya ini subscribe ya karena saya akan banyak nanti upload video-video yang sharing mungkin nanti bisa berguna buat teman-teman jangan lupa follow juga sosial media saya Twitter dan Instagram at Yona Kairupan oke tips ini kalau berdasarkan dari pengalaman saya menggunakan softlens ya bisa direkap seperti inilah jadi saya akan bagi menjadi dua bagian merawat softlens dan juga mata saat memakai softlens dan saat softlensnya dicopot pertama saat softlens dipakai ya yang harus kita lakukan itu apalagi kalau misalnya kamu matanya tuh kering atau matanya tuh sensitif jadi yang harus dilakukan adalah rajin-rajin tetes tetesin mata pakai obat tetes mata khusus karena nggak bisa sembarangan jadi nggak bisa cap-cup-cup kembang kuncup pilih terus udah gitu main tetes karena ada yang khusus untuk mata yang pakai softlens biasanya kalau misalnya kalian beli cairan pembeli softlens itu mereka ada tuh versi obat tetesnya gitu ada blink ya kalau nggak salah ya X2 juga ada ngeluarin adalah pokoknya banyak bisa dilihat di Guardian, Santuri atau di optik-optik juga ada tapi kalau saya pribadi saya pakainya itu ini protagenta ini rujukan dari referensi dari dokter mata saya waktu itu saya cerita saya konsultasi khusus mengenai softlens kenapa? jadi protagenta ini adalah air mata buatan karena tipe mata saya kan mata kering ya matanya kering banget nah ini protagenta ini dia ada dua ada yang mini dose kayak begini kecil-kecil ada yang modelnya botol kecil gitu tapi kalau yang botol kecil itu maksimal dipakai itu 30 hari nah kalau ini yang tinggal kita potek gitu nanti ya kalau mau dipakai kalau udah dibuka itu dia masanya tuh hanya 3 hari jadi kalau misalnya kalian nggak tiap hari pakai softlens misalnya 2 hari pakai softlens terus 3 hari nggak gitu ya mendingan beli yang kayak beginian satu strip ini sih harganya sekitar Rp50.000 ada 5 tub kecil kayak begini ini lagi parkir di sekolahnya anak saya karena mau ada rapat ini terus lihat tuh ada segala ada tukang sapu disitu ya lumayan lah ya jadi penghias video ya oke itu tadi jadi rajin-rajin tetesin mata ya kalau saya pakai ini ya pakai protagenta ini works well on me jadi kalau misalnya matanya berasa kering atau agak capek atau kadang kalau lagi ke mall yang emang dingin banget gitu kan mata kan suka jadi merah terus jadi apa sih urat-uratnya keluar gitu ya jadi kering nah ini ditetesin aja berapa kali maksimal sehari saya sih dikasih taunya ya kalau misalnya kering tetes kering tetes gitu berasa kering ditetes berasa kering ditetes gitu aja jadi nggak ada maksimalnya masih berapa kalinya oke sekarang yang kedua teman-teman pasti banyak dong yang kemana-mana tuh pergi naik motor ya kan kalau pakai soft lens usahakan bagian matanya ini terlindungi ya pakai kaca mata kek atau misalnya mau pakai helm yang ada kacanya gitu karena menghindari debu-debu itu masuk ke mata terus nempel langsung di soft lensnya kalau misalnya masalah debu-debu yang halus-halus gitu sih doesn't really matter ya karena kan kita selalu pakai obat tetes ini ya jadi kadang kalau misalnya abis ditetesin gitu kan jadi kayak kebilas gitu loh terus nanti lama-lama dia ke pinggir jadi belek gitu kan nah cuman yang berbahaya itu adalah kalau misalnya kotoran yang agak kan ada yang misalnya berupa serpihan-serpihan gitu masuk ke mata terus nanti dia nancep di soft lensnya aduh itu bahaya banget buat mata gitu itu yang saya dikasih tahunya sama dokter ya jadi dilindungi matanya pakai kaca mata atau pakai soft lens yang ada itunya tuh kacanya itu terus yang ketiga jangan lupa kemana-mana bawa soft lens kit soft lens kit itu kayak tempat soft lens kecil kayak begini ini saya selalu ada di dalam tas terus ini sih gak kepake ya ini buat cara pakeinnya gitu karena saya lebih seneng pakai jari ya tapi yang penting adalah yang yang kepake banget itu nah yang kepake banget itu sebetulnya adalah tempat soft lensnya sama ini loh botol mini jadi kita bisa isi cairan soft lens di dalam sini buat apaan? karena kadang kan kita gak tau ya kalau misalnya mata kita ternyata tiba-tiba iritasi atau apa gitu atau kemasukan maskara misalnya terus begitu matanya merah jadi kita bisa langsung copot terus kita simpen di sini kalau kita gak bawa ini kebayang dong terus soft lensnya mau dicopot terus langsung dibuang gitu kan kayak sayang banget kan malah ada yang nekat di apa namanya di rendem di air aqua gelas ya salah banget itu udah udah terkontaminasi ya udah apa namanya si soft lensnya tuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup dari cairannya gitu loh jadi ini dibawa ini gak mahal tau malah kadang kalau misalnya kalian pinter-pinter ngerayu atau deket sama si penjual soft lensnya tuh yang kayak misalnya lagi ke optik-optik gitu bukan optik besar ya mereka mah pelit-pelit yang kayak misalnya optik-optik yang kayak di ITC, pasar baru gitu terus nanti misalnya beli soft lens 2 biji atau 3 biji terus rayu aja bonus dong soft lens kitnya gitu tuh pasti dikasih ini saya dikasih gratis oke itu yang ketiga ya tiga bener ya oke terus yang keempat kalau kalian pakai soft lens jangan dipakai berenang ya karena air kolam itu kan dia ada kaporitnya terus belum lagi ada ada pipis-pipis dari orang-orang yang yang pipis di kolam gitu pokoknya itu aduh gak higienis banget gitu terus nanti kalau kena soft lensnya itu PR banget ya bisa nanti iritasi langsung ke mata jadi pokoknya jangan dipakai copot nah terus kalau minus gue gede gimana gitu ya ada kok itu kacamata renang itu bisa diminusin sebetulnya gitu ya kalau enggak yaudah terima nasib aja toh kalau di dalam air gitu memang memang kodratnya kan agak blurry-blurry gitu kan terus tips yang kelima kalau kalian lagi pakai soft lens terus misalnya lagi ada perayaan ulang tahun kek atau malam tahun baru gitu tuh jangan deket-deket di kayak di tempat barbeque-nya gitu atau jangan deket-deket tempat yang emang panasnya tuh tinggi banget gitu karena kan kita gak tau ya soft lens kita tuh sebagus apa kalau saya sih soalnya pakainya bukan yang harganya 300 ribuan bukannya gitu ya soalnya senangnya kan yang berwarna-warna ganti-ganti gitu itu jangan deket-deket kayak ke tempat barbeque lagi bakar-bakaran gitu menjauh-jauh aja gitu kalau misalnya memang ternyata punya tugas untuk ngebakar-bakar ya jangan pakai soft lens gitu soalnya itu kan takutnya nanti soft lensnya itu dia gak tahan dengan suhu panas itu terus nanti malah jadi meleleh atau gimana kan lo kebayangkan dong kayak apa ya seremnya gitu tapi memang ini yang salah satu emang disarankan juga untuk pengguna soft lens oke jadi stay away from troubles stay away dari yang panas-panas ya oke itu kira-kira itu yang keinget di saya ya cara merawat soft lens dan mata sekaligus pada saat kita pakai soft lens oke sekarang adalah gimana caranya ngerawat soft lens pada saat udah dicopot ya udah saat kita simpen karena ternyata setelah saya ngobrol-ngobrol dengan banyak temen banyak yang masih ceroboh mengenai hal ini jadi kalau soft lens sudah dicopot terus sudah dicuci cara nyucinya gimana lihat di video sebelumnya ya itu udah ada saya contohin jadi kalau sudah apa kalau mau nyuci soft lens itu pilih cairan soft lens yang apa kandungan sabunnya itu gak terlalu banyak cara ngeliatnya gimana karena cara ngeliatnya tuh biasanya kan suka ada yang apa suka kelihatan tuh dari botolnya misalnya dia bening gitu ya itu kalau dikocok-kocok itu busanya banyak banget atau kalau misalnya yang botolnya dia gak bening kan gak kelihatan gitu ya pada saat kita pindahin ke apa ke tempat kontainer yang kecil kayak begini tuh kelihatan ketika kita kocok-kocok tuh nanti dia berbuihnya berbusanya tuh banyak gak ada itu artinya kandungan sabunnya tuh banyak kenapa jangan pilih yang kayak gitu soalnya sorry soalnya pengalaman saya kalau nyuci soft lens pakai apa kalau soft lensnya direndam atau dicuci dengan yang apa kandungan sabunnya banyak itu pas lagi dipakai tuh kayaknya rasanya perih gimana sih kayak mata kena sabun gitu kan nah jadi pakai yang kandungan sabunnya tuh rendah saya biasanya pakai yang merek komplit itu jadi banyak sih ada di Guardian, di Senturi, di Optik Melawai juga ada gitu ya pakai itu terus biasanya satu nah ini nih ini, ini, ini satu botol cairan pembersih itu kalau sudah dibuka itu kalau gak salah ya saya dari dulu tuh waktu jaman muda pakai itu perasaan baca directionnya itu adalah satu botol itu maksimal untuk pemakaian dua bulan lebih dari dua bulan buang gitu karena udah gak steril lagi tapi gak tau sekarang berubah gak ya? kayaknya sih enggak deh tetep sama botol besar, botol kecil nah ini ada soalnya temen saya yang satu botol itu tuh bisa sampai enam bulan gitu aduh langsung dibuang itu terus yang kedua kan kita kan kalau kayak saya nih saya tuh punya tiga soft lens tiga macam soft lens yang sudah dibuka karena seneng ganti-ganti ya hari ini pakai yang three tone color besok misalnya pakai yang super grey banget besoknya lagi pakai yang agak blue gitu kan jadi punya tiga dong dan itu kan gak mungkin sehari tiga soft lens kita pakai gitu kan ada yang satu kita pakai gitu kan terus ada yang satu lagi disimpen gitu nah untuk soft lens yang tidak dipakai atau kalian sedang tidak mau pakai soft lens dalam jangka waktu yang lama itu air soft kan soft lens kita taruh di tempat soft lens kan yang kayak begini nih yang tempat ininya nih kan kita taruh disini terus airnya itu dikuras sebab kamar mandi kali ya airnya itu diganti minimal maksimal itu seminggu sekali ya walaupun walaupun ada nih kayak misalnya di air soft lens yang saya beli itu dibilangnya katanya apa bisa bertahan airnya itu bisa bertahan ngerendemin si soft lens itu sampai 30 hari katanya cuman kalau saya disarankan dokter sih bilang gitu ya maksimal 7 hari diganti airnya jadi kita kita kucek lagi bukan kucek cucian dong gitu ya kita apa kita cuci lagi si soft lensnya terus kita ganti airnya gitu loh jadi jangan kelamaan jangan sampai sebulan terus di ini apa dipakai gitu itu pasti pasti yang itu kan saat dia ngerendam itu kan dia juga ngelepas kotoran-kotoran juga kan nah itu jadi dia terendam sama kotorannya dong gitu oke lalu ketika kita udah simpen di tempatnya itu nah ini nih juga banyak yang ceroboh juga ketika sudah kita simpen di tempat soft lens ini ya naroknya itu bener-bener seperti ini misalnya di di apa di kamar mandi gitu ya atau di kamar taroknya begini jangan sampai kebalik atau naroknya begini gitu ya atau begini gitu nanti dia posisi si soft lensnya tuh jadinya apalagi kalau kayak begini kan dia bisa penyok-penyok gitu kan jadinya terus kalau emang tempatnya bagus kalau misalnya enggak airnya bocor terus jadi kering gitu jadi tarok yang baik begini nah sesudah itu matanya jangan lupa itu kan soft lensnya ya kalau udah soft lens udah dicopot abis itu matanya kita tetesin lagi pakai kalau saya kan pakai tadi protageta ditetesin lagi supaya lebih moist lebih relax gitu loh itu aja sih gak banyak ya tipsnya ya cara merawat soft lens dan mata ya pada saat soft lens dipakai dan pada saat soft lens dicopot semoga ini ada gunanya jangan lupa udah subscribe belum ke youtube channel saya subscribe dulu karena akan banyak video-video yang akan saya share di sini jangan lupa follow juga social media saya di twitter at iona kairupan instagramnya juga sama gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum bye 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 Terima kasih.